Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman balik lagi di channel SDT Mable Channel referensi bagi para tukang Di video kali ini kita akan ngebahas sebuah produk unik ya Ini dari Inko, ini adalah Lithium Iron Fan Atau kipas angin cordless Tanpa colok langsung ke listrik ya Dia pakai baterai, baterai board biasa Saya gak tau apa ini hubungannya dengan Woodworking, tapi teman-teman kemarin Ada yang nanya, bang tolong bang Reviewin kipas cordless dari Inko Ya mungkin teman-teman ingin Tahu tentang spek produk ini ya Kira-kira Bagus atau enggak, atau mungkin teman-teman Sekedar ini aja, sekedar sogokan aja Untuk ngebeliin ya istrinya ya Dibeliin kipas, dibeliin Bateri, dibeliin charger Dengan alasan ini untuk bisa untuk Apa ya, jaga-jaga kalau nanti mati listrik Padahal mungkin aja Kalau udah semua lengkap, baterai lengkap Udah tuh, tinggal beli tool yang lain Oke langsung aja ya Bukan sekedar review Kali ini mungkin saya akan share pengalaman saya Menggunakan ini beberapa hari ya Kira-kira kesannya itu bagaimana Worth it atau enggak Dan efektif atau enggak Oke, yang pertama kita bahas dulu Dari harga langsung nih Untuk harga ya Kalau dibandingkan dengan kipas-kipas yang lain Yang elektrik yang pakai kabel ya Itu harganya tergolong mahal sih Kalau menurut saya Ini harganya ini tanpa baterai, tanpa charger Itu 500 ribuan 550 ke bawah ya Ada juga sih yang jual ke atas Tapi rata-rata itu 550, 525 gitu lah Oke, kalau dibandingkan dengan kipas yang Miyako Sebut brand lagi ya Mas Pion dan lain-lain Itu kita udah dapet yang bisa stand di lantai Di meja, di dinding Itu harganya malah enggak sampai segitu ya Dan ini harganya termasuk Kalau dibandingkan ya Kalau dibandingkan dengan itu Harganya cukup tinggi Tapi harga yang tinggi itu Tidak menjamin dia itu enggak worth it Makanya kita akan bahas sampai ke akar-akarnya Nah, jadi pada video kali ini Kita akan bahas ya Fakta-fakta apa aja tentang Alat yang satu ini nih Menarik atau enggak Nanti kita akan lanjutkan di Pongkok pembahasan lebih detail Nah, oke yang pertama kita bahas dulu Dari paket penjualannya ya Untuk paket penjualannya Tentunya ini udah saya unboxing ya Untuk mencobanya Kira-kira kesannya itu bagaimana Udah saya keluarin juga Dalam paket penjualannya itu Kita dapat dus Dusnya itu seperti ini Dan ini belum Full color ya Seperti biasanya Dia hanya seperti Dove gini Seperti mie instan pada umumnya Dan disini bisa kita perhatikan Ada tipenya Untuk tipenya Cuman ada disini tertulis CFALI2002 Oke ya Jadi dalam paket penjualannya itu Kita cuman dapetin Unit Lalu di dalamnya itu ada Buku manual Yang enggak pernah kita baca Dan terakhir kita itu Cuman Ngedapetin Adaptor Nah ini ya Ini ada adaptornya Adaptornya ini Jadi dia gini Ini bukan untuk ngecas baterai Melainkan ini adalah Kipas ini dia udah Menurut saya udah hybrid ya Dia itu udah bisa dual mode Jadi kalau Sedang enggak mati listrik Kita bisa pakai Untuk Langsung ke colokan listrik nih Pake adaptor ya Dia ada colokannya Dan kalau dia mati lampu Mati listrik ya Kita itu bisa pakai Baterai Jadi dia bisa dual mode Itu yang menarik Hal yang pertama Yang menarik menurut saya Nah kalau kita bahas dari desainnya Ini Desain dan fiturnya itu Termasuk minim ya Kalau dibandingkan kipas Yang kita bandingkan di awal Dia itu enggak bisa Kalau kipas yang umum itu kan Dia bisa Kanan kiri ya Bisa melihat kanan Bisa melihat kiri Itu bahasanya apa Kalau yang ini Dia cuma bisa tilting doang ya Dia cuma bisa Ke atas ke bawah Itu pun kita setting Secara manual Jadi dia itu Intinya Cuma Diam disitu ya Cuma mengeluarin angin aja Tanpa bisa gerak Kesana kemari Tapi menurut saya Dia ini punya kelebihan lain ya Dia itu bisa digantung Bisa diselipin Di rak Dan bisa stand di atas meja Seperti ini Itu aja ya Nah kalau kita bahas dari speknya ya Disini bisa kita lihat Ada brandnya Inco Lithium Iron Fan 20V Dan ada speed 1 ya Dan speed 2 Dan dia bisa Tilt adjustment Itu sampai 0 Sampai 360 derajat Nah yang saya heran nih Yang saya heran ya Katanya kan disini Dia itu kipasnya 20V Bahkan baterai yang dipakai Juga Power Share 20V Tapi Kalau teman-teman lihat Di bagian colokan DC nya Disini tuh Tertera 12V DC in 12V Dan untuk adaptornya Juga disini Untuk spek adaptornya sendiri Tertera untuk Outputnya 12V 2000mAh Nah jadi mungkin ya Mungkin menurut saya Dia ini Motornya Gini ya Motornya itu Motor 12V Tapi dia itu ada Modul step down nya Dari 20V Ke 12V Mungkin seperti itu ya Gak mungkin Dynamo nya itu Bisa terima 20V Dan bisa juga Terima 12V Itu pasti Akan menjatuhkan RPM nya itu Berbeda Tapi untuk RPM nya Pakai adaptor Dengan pakai Baterai Itu sama aja Ya itu hanya Kesimpulan dari saya sih Mungkin teman-teman Ada perkiraan lain Silahkan aja Diutarakan Untuk build quality nya sendiri Ini Plastik ya Full plastik Ini semuanya plastik Bagian depan plastik Bagian belakang plastik Dan semuanya itu plastik Yang bukan plastik itu Hanya bagian rangka Ini aja ya Ini dari pipa besi gitu Dan bagian kipasnya itu juga plastik Tapi Walaupun dia full plastik ya Itu tidak Menjatuhkan dari build quality nya Menurut saya ini tetap kokoh ya Sebagaimana produk-produk Inco yang lain itu Kesan kokohnya itu Masih tetap dapat Nah lanjut kita bahas Untuk sistem pengoperasiannya ya Disini teman-teman bisa lihat Ada Tombolnya Tombolnya itu Yang pertama ini Yang di bawah ini Untuk switch nya Switch on off nya Dan yang di bagian atas itu Untuk pemindahan speed nya Speed 1 dan speed 2 ya Nah yang saya kurang suka Dari fan ini ya Itu adalah dari Suara noise nya Suara noise nya itu Tergolong kencang sih Kalau menurut saya Kita akan ukur ya Kita akan ukur ya Pakai db meter Kita pakai yang speed Satunya dulu nih Nah normal ya Kalau kita coba ke speed 2 nya itu Noise nya gitu kerasa Nah namun dalam pengoperasiannya sendiri Itu dalam faktanya ya Itu angin nya menurut saya Cukup kenceng ya Kalau untuk pemakaian sehari-hari Itu hanya saya pakai itu di speed 1 aja Kalau di speed 2 itu ya Menurut saya Gimana ya Agak terlalu kenceng sih Ibaratnya kalau kipas itu Nomor 3 ya Kalau kita pakai yang stand pada umumnya itu Itu adalah yang nomor 3 itu Terlalu kenceng Yang biasa saya pakai itu Untuk tidur Untuk nyantai Itu biasa saya pakai Yang speed 1 aja Speed 1 nya punya engko ini Itu saya rasakan setara Speed 2 nya punya Yang kipas stand yang saya sebutkan Di awal tadi ya Jadi dengan speed 1 aja Itu udah nyaman sekali ya Kalau kita pakai yang speed 2 Itu rasanya gimana ya Ya seperti yang saya hebutkan tadi Noise nya terlalu besar Dan angin nya juga terlalu kenceng Untuk angin nya sendiri Dia itu Beda ya Beda dengan kipas pada umumnya Kalau kipas yang pada umumnya itu Kan dia lebih ke depan ya Kalau yang ini dia itu Angin nya lebih menyebar gitu Mungkin karena desain yang seperti ini ya Seperti turbin seperti ini Ada penutup sampingnya Agak lebih lebar Jadi yang saya rasakan Angin nya itu lebih Lebih gimana ya Lebih melebar gitu Lebih luas ketimbang kipas-kipas pada umumnya Yang biasanya itu Kencang ke depan ya Kalau ini dia Kalau kita rasakan dari depannya Itu gak begitu kerasa Tapi di sekelilingnya itu Kerasa gitu ya Mungkin dia Lebih ke blower ya Jadi Lebih kerasa Efeknya ketimbang anginnya itu sendiri Nah disamping beberapa Kekurangan yang tadi menurut saya itu Bukan kekurangan ya Tapi hanya sekedar Fakta ya Fakta Mungkin ada yang menganggapnya itu kekurangan Dan ada yang menganggapnya itu Biasa aja Yang kita bahas di ini sekarang adalah Yang saya suka nih Dan menurut saya itu adalah sebagai kelebihannya ya Itu dari Iritnya Dia itu irit loh Jadi kalau saya tes ya Itu pakai adapter Itu untuk speed satunya aja Itu cuma memakan Watt sekitar 7 Watt aja 7 Watt ya Kipas 7 Watt itu Udah bisa Ibaratnya untuk dipakai Dalam satu ruangan Ya kamar lah Bisa ya Kalau kelas kamar itu Masih bisa Masih cukup pakai ini Dan 7 Watt itu termasuk Irit dah ya Kalau menurut saya Dan untuk speed 2 nya Itu cuma memakan Watt 20 Watt Sekali lagi Untuk yang speed 2 nya itu Menurut saya Gak kepakai Oke Kalau kita pakai yang Baterai Itu Ini saya pakai Yang Apa ya Yang 20 V Yang 2 Ampere Yang 2 Ampere Seperti ini Itu saya tes Saya tes ya Itu saya pengetesannya Gak pakai speed 2 Karena saya tes untuk tidur ya Saya Nyalakan itu Mulai jam 10 ya Jam 10 itu Saya nyalakan Dan itu Matinya Dalam satu baterai ini Full Itu bisa Waktu yang ditempuh Itu adalah 7 jam Kurang 10 menit Artinya 10 menit lagi Itu 7 jam Bayangkan Bayangkan ya Itu untuk Speed 1 nya Itu yang nyaman Menurut saya Untuk dipergunakan Sehari-hari Ya udah bisa lah Untuk bikin Perut kembung Dan masuk angin Nah oke Jadi itu tadi adalah Beberapa fakta Dari Kipas Cordless Dari Ingo ini Masalah worth it Atau enggaknya Itu Kembali lagi Kepada teman-teman Masalah mahal Atau enggaknya Juga kembali lagi Kepada teman-teman Tergantung kebutuhan ya Kalau Butuh sih Saya rasa Masih worth it Tapi kalau enggak butuh Ya buat apa Kan gitu ya Oke mungkin Itu aja ya Untuk review kita Kali ini Mungkin teman-teman Ada masukan Atau ada kritikan Silahkan di kolom komentar Semoga video ini bermanfaat Kita kembali lagi Di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh